Kita ke berita pertama, Saudara, sebagai Ketua Presidensi Group of 20 atau G20, Indonesia akan memulai rangkaian pertemuan pemimpin dunia beberapa hari ke depan. Jelang G20 Finance Meeting pada 17 hingga 18 Februari mendatang di Jakarta, Polda Metro Jaya mulai melakukan persiapan pengamanan. Ratusan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jelannya pertemuan bidang ekonomi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribunews.com ada Fandi Bermana di sana. Halo, Fandi. Fandi, bisa Anda informasikan apa arahan dari Polda Metro Jaya sendiri, Berjen Paul Hentro ini dalam apel pengamanan G20 Finance Meeting di Jakarta? Ya, bisa saya informasikan bahwa pada hari di Senin tanggal 4 Februari, 2017, tadi pagi baru-baru tadi dilaksanakan apa yang dilakukan pasukan untuk pengamanan rangkaian acara G20 yang berlangsung di Jakarta Construction Center di Kawasan Cenayan, Jakarta Pusat. Untuk pengamanan sendiri, tadi Brick Jan dan Ropan Dowo, langsung kesiapan pasukan dan juga aparat gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan sementara rangkaian acara presidensi G20 yang berlangsung di Jakarta. Rangkaiannya sendiri akan terbagi dalam dua rangkaian acara, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Februari dan dilanjutkan juga pada tanggal 17 dan 18. Dalam arahannya juga Brick Jan dan Ropan Dowo mengingatkan kepada para personel untuk bersikap humanis dan juga menjaga sikap. Karena pengamanan ini akan melibatkan juga dalam tugas untuk melakukan pengamanan super jenat kepada delegasi atau pemimpin dunia yang jumlahnya ada sekitar 19 negara dan juga perwakilan dari 17 organisasi internasional. Baik, kemudian Fandi, bisa ada informasikan bagaimana skema yang disiapkan oleh pihak kepolisian sendiri untuk penerapan keamanan selama acara berlangsung di Jakarta? Untuk skema penamanan, Polda Metro Jaya akan menyiapkan maksimal wargen di mana sebuah rangkaian acara ini akan terbesar di kawasan Gelora Bung Karno, tempatnya di Jakarta Constitution Center. Dan untuk perginapan para tamu undangan juga akan menempati sejak hotel di antaranya Hotel Pesmon, Sultan, dan juga Hotel Mulia. Dan juga ada acara Gala Dinner di Pataran GDK. Dan juga akan dilanjutkan juga di acara Remain Hall Jakarta Constitution Center untuk pengamanan acara sendiri melibatkan sekitar 547 aparat kebunan yang sendiri dari TMP Polda dan juga melibatkan perangkat daerah dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga karena event ini diselenggarakan di tengah lonjakan kasus COVID-19 variant Omicron, penelenggara dalam hal ini pemerintah Indonesia juga akan menerapkan sistem bubble sehingga acara yang dilakukan terpusat di kawasan GBK ini tidak akan berinteraksi dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Artinya seluruh rangkaian acara dipastikan akan berlangsung dengan protokol kesehatan dekat sehingga acara G20 Finance Meeting 2022 ini akan berlangsung secara aman dan juga dengan pelaksanaan protokol kesehatan dekat. Fandi, apakah saat nanti adanya berlangsung G20 Finance ini di Jakarta ini dan adanya apakah ada juga penutupan akses lintas di Jakarta? Untuk pengamanan ataupun akses pengalihan lalu rikas tadi juga di relaksas Polda Metro Jaya untuk sekolah Sambu Dukur Namu Yugo memastikan bahwa tidak akan ada penutupan akses jalan di sekitar kawasan yang menjadi penyelenggaraan G20 Finance Meeting. Selama 4 hari acara, polisi memastikan bahwa masyarakat akan tetap bebas melintas meskipun nanti akan ada penalihan yang situasional yaitu untuk memudahkan akses masuk para pengundangan dari 19 negara dan juga 17 organisasi internasional yang menjadi peserta G20 Finance Meeting. Dan untuk penamanan arus lalu rikas, di relaksas juga memastikan bahwa aktivitas di sekitar lokasi acara kita tidak akan terganggu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila melintas di kawasan yang menjadi penyelenggaraan G20 Finance Meeting kita bisa melintas tanpa ada penyekatan. Dan penyekatan memang pastinya akan digutukan selama memang akses masuk para delegasi atau pengundangan agar bisa menghadiri langkaian acara di Jakarta Sementerian Center tanpa ada halangan yang menghati. Baik, terima kasih harga jurnalis dari Tribun News.com Fandi Permana atas laporan anda dan tadi Tribun News Fandi juga sudah menghapun keterangan dari Dirlantas, Polda Metro Caya Kompas Polo Sambura Purnomayaga. Berikut tanya untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.